Intro Selamat datang di kampus utama gedung perkuliahan Universitas Ahmad Dahlan Setiap ruang kelas pada kampus utama gedung perkuliahan ini terdapat fasilitas LCD proyektor Sebelum menggunakan LCD proyektor, pastikan listrik di ruang kelas telah menyala Dengan cara memasukkan kartu listrik atau kartu lain yang memiliki chip seperti KTP elektronik atau Etoll Card pada slot atau soket yang berada di samping pintu Secara otomatis, lampu di kelas akan menyala dan sistem kelistrikan akan bekerja Berikut tata cara menggunakan LCD proyektor Pertama, penggunaan layar proyektor Untuk menurunkan layar proyektor, tekan saklar yang berada di samping layar proyektor Tombol down untuk menurunkan layar Dan tombol up untuk menaikkan layar Kedua, menyalakan LCD proyektor dengan menggunakan remote control yang telah tersedia Tekan tombol power satu kali pada remote control Tunggu sampai LCD proyektor menyala dan siap digunakan Ketiga, memasang kabel HDMI proyektor ke laptop atau notebook Apabila port laptop masih VGA, maka diperlukan converter sebagai penghubung antara laptop dengan kabel HDMI Converter tersebut dibawa sendiri oleh masing-masing pengguna LCD proyektor Setelah selesai penggunaan LCD proyektor Lepas kabel HDMI yang terkoneksi dengan laptop Matikan LCD proyektor dengan cara menekan tombol power sebanyak dua kali pada remote control Tunggu hingga lampu power yang berwarna merah berhenti berkedip Menaikan layar proyektor dengan menekan tombol up Lepas kartu listrik jika LCD proyektor sudah benar-benar mati Pastikan tidak melepas kartu sebelum semua perangkat di kelas dalam posisi mati Terima kasih atas perhatian Anda